PAUANG HUJAN Di video ini, kita akan membahas fenomena khas orang Indonesia di dunia online, terutama yang berkaitan dengan jual-beli melalui internet. Sebuah karakteristik anak bangsa yang sulit untuk diubah. Sesuatu yang menantang, sekaligus memberi peluang. Ini akan menjadi referensi yang penting, terutama bagi kamu yang sedang atau akan berjualan online melalui internet. Saya akan mengulas fenomena layanan chat konsumen dan closing di WA, pilihan pengiriman pakai COD, serta solusi terbaik untuk melakukannya tanpa repot, menggunakan platform kirim barang yang mudah, murah, dan menguntungkan. Mari kita mulai. Berkat pandemi, disrupsi teknologi termasuk aktivitas jual-beli online tumbuh subur. Masyarakat dunia dipaksa untuk melakukan aktivitasnya secara online, tak terkecuali berbelanja dan memenuhi kebutuhan hidupnya melalui e-commerce. Tapi jangan samakan kita dengan negara lain pada umumnya. Indonesia itu beda, sebab di sini harga sudah ditulis, masih aja nanyain. Stok sudah disebutin, masih aja nanyain. Deskripsi produk sudah dibuat panjang-panjang, masih aja nanyain. Well, orang Indonesia memang doyanya chat saat belanja online. Kita suka bertanya ini itu, sebelum mengambil keputusan. Kita sering memastikan ada orang betulan yang bisa diajak chatting sebelum mengeluarkan uang. Dalam beberapa kasus, dan pada jenis produk tertentu, kita bakal rela membayar lebih mahal, asalkan bisa melakukan chat terlebih dahulu ketika berbelanja. Inilah kearifan lokal Indonesia. Berdasarkan survei-survei yang pernah saya lakukan terhadap pemilik toko online, ada lebih dari 80% yang menyebutkan jika closing transaksi terjadi di chat WA, dan tak sampai 5% penjualan yang berakhir di shopping cart. Maka untuk urusan jualan online di Indonesia, jago chatting ternyata lebih penting ketimbang jago coding. Faktanya, marketplace raksasa di tanah air bakal telah mengeluarkan biaya triliunan rupiah selama bertahun-tahun untuk mengedukasi pembelian online menggunakan keranjang belanja. Namun tetap saja, mayoritas konsumen akan melakukan chat duluan sebelum melakukan pembelian. Maka menghadirkan lainan chat melalui WA adalah sebuah strategi yang harus ditempu oleh penjual online di Indonesia. Ini tak cuma soal kemudahan dan servis yang dibutuhkan, melainkan juga kemewahan bagi market audience di Indonesia. Ini dapat meningkatkan daya saing kita. Ceruk ini sangat besar dan terbuka lebar bagi kita semua. Saya telah membuktikannya sendiri. Selama bertahun-tahun saya menolak untuk melayani pembeli via chat dan memaksa mereka untuk menggunakan shopping cart otomatis yang sudah disediakan. Saya pun kemudian berkompromi dengan menghadirkan layanan serta follow up via chat WA dan segera melihat konversi tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dan itu baru langkah pertama. Untuk dapat meningkatkan konversi penjualan hingga berkali lipat lagi, maka kita harus menghadirkan metode pembayaran yang jadi kesukaan warga masyarakat Indonesia. Sebuah kearifan lokal khas netizen plus 62. Kita semua tahu itu adalah Cash on Delivery alias COD. COD, singkatan dari Cash on Delivery. secara umum didefinisikan sebagai bentuk transaksi keuangan di mana pembayaran dilakukan setelah barang diantar dan diterima oleh konsumen. Pada awalnya, COD dilakukan dengan pertemuan antara pembeli dan penjual di tempat dan waktu yang sudah disepakati. Produknya bisa beraneka macam dari yang baru dan grass, barang bekas, hingga yang bodong. Kalian ngapain disini COD handphone? Kau ngapain disini COD handphone? Bener mu sama? Enggak. Enggak. Hah? COD motor. Oh, COD motor juga. Enggak, sebenarnya gak HP. Oh, gak HP. Sebenarnya COD motor. Oh, gitu dong. Aku gini, aku. Aku gitu, aku. Well, saat ini COD telah mengalami perluasan makna di mana transaksi dapat terjadi tanpa mengharuskan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli melainkan dengan bantuan pihak ketiga yaitu kurir atau jasa ekspedisi sebagai perantara. COD adalah pilihan yang sangat populer di Indonesia. Data menyebutkan 70% konsumen Indonesia masih memilih COD sebagai metode transaksi belanja dan pengiriman barang dibandingkan metode lainnya. Tentu ada berbagai alasan mengapa metode ini merupakan pilihan mayoritas konsumen belanja online di Indonesia. Sebab dengan COD pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Pembeli dapat memeriksa langsung barangnya. Pembeli dapat komplain langsung jika produk tidak sesuai. Dengan begitu pembeli merasa lebih aman. Lebih jauh dari itu COD ternyata dapat menjadi solusi terbaik sekaligus jawaban terhadap ciri khas dan karakteristik market di tanah air. COD mampu mengisi gap dalam masyarakat dengan hambatan akses kepada lembaga keuangan, bahkan masalah lokasi ATM yang jauh. COD juga fit bagi pengguna yang minim literasi digital. COD bahkan begitu cocok dengan budaya belanja online kita yang diselimuti oleh kecurigaan, perasaan tidak aman, serta trauma dengan aksi penipuan yang kerap terjadi. COD adalah jalan tengah yang memungkinkan kedua belah pihak penjual dan pembeli untuk mendapatkan kepuasan dan manfaat dari belanja online. Masalahnya, menghadirkan layanan COD secara cepat, mudah, dan mampu diandalkan bukanlah hal yang mudah. Tapi itu dulu, sebelum ada ComShip. ComShip adalah platform layanan pengiriman untuk membantu kamu dalam pengiriman paket baik secara COD atau non-COD tanpa minimum pengiriman yang dapat kamu gunakan hari ini juga. ComShip hadir sebagai solusi untuk memudahkan pengiriman kamu dengan berbagai benefit diantaranya. Bebas ribet, kamu tidak perlu repot mencari ekspedisi dan apply kerjasama satu per satu. Dengan ComShip, kamu langsung bisa terima pembayaran dari customer dengan metode COD apa syarat apapun. Cukup daftar dan gunakan ComShip semudah input orderan. Kamu langsung dapat menggunakan layanan COD atau non-COD dari ekspedisi terkenal termasuk JNE, CCEPAT, dan ID Express hari ini juga. Lebih hemat, tak cuma bebas ribet, kamu juga akan mendapatkan diskon nongkos kirim mulai dari 25%. Biaya COD pun hanya 2,8% enggak pakai mahal. Cair setiap hari. Jangan khawatir dengan pembayaran yang lama sebab dengan ComShip, kamu bisa tarik dana COD kapanpun karena pencairan dapat dilakukan setiap hari. Gratis biaya retur. Nikmati bebas biaya retur atau pengembalian COD. Gratis jemput paket. Dan ini yang paling enak. Dengan ComShip, kamu hanya perlu input orderan dan menunggu paket dijemput ke rumahmu tanpa minimum order. Bebas capek dan anti ribet. Selain itu, ComShip juga sudah dilengkapi fitur untuk melihat produk terlaris, customer loyal, dan top admin order untuk analisa bisnis yang lebih mudah. ComShip dibuat untuk memberikan kemudahan bagi pebisnis online, UMKM seperti kamu, atau seluruh warga Indonesia yang akan atau ingin mengirim paket kemanapun. Dengan ComShip, tidak ada lagi alasan untuk tidak menghadirkan lainnya COD di toko online maupun jualan onlinemu. Jangan buang peluang untuk dapat menjual lebih laris, cepat, dan mudah menggunakan fitur COD. Karifan Lokal Netizen Indonesia. Daftarkan dirimu secara gratis dan mulai COD-kan jualanmu dengan ComShip sekarang juga. Saya, Rianto Astono. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.